Kupu-kupu terbang tinggi, jauh di mata, dekat di hati. Terima kasih telah memilih kami dan selamat menikmati penerbangan ini. Terima kasih telah menonton! 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 Karya lo yang mana? All Good waktu itu sempat 7 minggu di Top 50 Global Viral, nomor 1 Wow Nomor 1 Nomor 1 Berapa minggu? 7 minggu 7 minggu, iya Gokil, abis itu akhirnya ultra ngontak lo lo? Ngontak, terus abis itu mau gak, apa namanya, sebagai one of the artist, sama producer, sama songwriter gitu Am songwriter, jadi lo sekarang bener-bener under mereka Under mereka Tapi disini lo pun juga punya label sendiri kan? Punya label sendiri, Ponyurton Tapi sekarang lagi fokus untuk nge-create musik aja Oke, dan bareng sama Ultra, Dipa baru aja ngerilis sebuah lagu featuring penyanyi yang bukan dari Indonesia juga Namanya Jackie Castro ya? Jackie Castro Lagunya judulnya Flower Flower Kalau Flower itu lagunya tentang apa sih? Flower itu sebenarnya tentang growing dan glowing sebuah manusia Karena bagi gue disini dikategorikan tuh rasa cinta seorang manusia tuh sama kayak bunga gitu Jadi kayak bunga to go Kalau mekar tuh butuh proses gitu ya? Butuh proses, dan pas mekarnya bagus dan mekarnya juga gak di tempat yang bagus gitu Gak harus selalu di tempat yang bagus? Yes Wow, keren banget ya, ternyata message-nya sedalam itu ya? Jadi buat lo yang mungkin ngerasa kayak ada di tempat yang, aduh gimana caranya gue bisa hebat Soalnya lingkungan gue gak mendukung, gak ada alasan ya, Dipa? Gak ada alasan Gak ada alasan ya, dimanapun lo bisa mekar Nah, ada kata-kata thank you for your passion Itu sebenarnya lo ngomong sama siapa, Dipa? Sama diri gue sendiri Kebanyakan kan soalnya, apa namanya, temen-temen gitu gue suka nanya Lo, gue gak suka diri gue yang dulu, padahal itu dia juga gitu Padahal dia yang dulu itu adalah kayak proses begini sekarang Jadi itu untuk bisa menjadi kita yang sekarang, kita harus berterima kasih sama kita yang dulu Berterima kasih, menghargai proses Nah, kalau Jackie Castro-nya sendiri, kok tiba-tiba lo milih seorang Jackie Castro? Jadi waktu gue lagi ada di Studio Ultra di LA, itu tuh dia salah satu klien gue Terus abis itu kita selama 3 jam, cepet banget session-nya, dia milih-mili beat gue untuk lagu pribadinya dia Jadi tadinya lo pengen produce dia? Di atas arahan label gue Oke, jadi label lo ngontak lo, eh Dip, ini gue punya artis yang bakal gue bikinin lagu, lo mau jadi produsernya gitu? Oke Kan gue karyawan disitu Jadi akhirnya lo ngerjain lagu baru, lo yang nulis juga? Gue bertiga, gue terus abis itu Lina Leon, Lina Leon tuh songwriternya Icona Pop, Tiesto, terus abis itu Ada grup EXO juga kalau nggak salah EXO Korea? Iya, Korea Wow Jadi kayak emang dia, emang songwriter dan producer udah lama lah gitu Dan terus abis itu kita ngejam bertiga tuh gue, Jackie di Studio Ultra sama Lina Leon gitu Ngerjain lagunya Jackie 2, ngerjain lagunya gue 2 gitu, semuanya tuh selama 4 jam Yang bener loh? Iya Jadi 3 lagu 4 jam? Gokil Gokil Berapa? 100 ribu dolar tuh, Dip? Di mana sih? Di LA Di, Pak, Dipa Tinggal di Bali, kerja di LA, 4 jam 3 lagu Terus abis itu, duitnya juga kayaknya sekarang lebih nyirit karena sekarang dia nggak makan daging Makan daun gue sekarang Makan daun sekarang Dip, tapi sama Ultra masih ada proyek-proyek menantang yang akan kita segera dengar nggak? Sebentar lagi Eh pastinya si lagunya Jackie Castro itu ya? Jackie Castro itu, terus abis itu sebentar lagi ada remix dari Flower Tapi gue juga yang nge-remix Dan lo dibayar buat nge-remix lagu lo sendiri kan? Iya sendiri Gue karyawan lo Ya nggak apa-apa, Dip, nggak apa-apa-apa-apa-apa-apa-mainin? Apa aja, Dip? Kalau di luar itu gue nggak pernah festival, tapi kayak... Manggung aja? Club Kau main di club? Main di club di Seattle, di New York, di LA gitu Nah, Dip, balik ke lagu Flower ya Iya Kalau misalnya lo dikasih satu kesempatan buat ngomong sama semua orang yang lagi mendengarkan disini yang jelas Emang ini ada kesempatan ya buat yang nonton Berangkat dari ide kenapa lo nulis lagu Flower, ada nggak sih yang pengen lo sampaikan sama... Maybe, kayak sekarang kan banyak sekali generasi-generasi muda di Indonesia yang kayaknya terjebak sama numbers ya, Dip? Iya Setuju kan lo? Iya, setuju Maksudnya, ya itu nggak bisa dielakkan juga sih Karena kan emang mungkin kita lahir di era yang berbeda gitu Kalau dulu mungkin kita awalnya, jaman lo agree gitu kan Lo rekaman, abis ada lagu tuh ya udah happy gitu Tapi kalau sekarang tuh setelah dirilis, minute by minute-nya tuh lo bener-bener nge-refresh pengen tau jumlah streams lo ada berapa, jumlah viewers lo ada berapa gitu Ada nggak sih pesen ngomong-ngomong sampein? Karena ini relate banget sama si Makar tuh butuh proses ya Iya, dan bagi gue, kalau misalnya pandangan kita tentang suatu karya, apalagi yang kita buat sendiri itu tergantung sama angka, itu sayang banget kita Kayak apa namanya, terlalu sempit pandangan kita Kalau misalnya kita bisa punya mimpi gede, kita juga harus punya pandangan yang gede Mimpi besar, pandangan besar, maksudnya lo nggak bisa ngeliat itu dari satu sudut pandang aja ya? Satu sudut pandang doang, karena kalau misalnya lo mikir gitu kayak, oke nih gue baru ngerilis lagu ini, number saya kok nggak segede sama rilisan gue sebelumnya ya Terus abis itu, lo tuh jadi kayak, oke berarti gue harus buat lagu yang secara nggak langsung lo juga harus ada kayak, apa ya, di muscle memory lo tuh nggak jujur keluarnya gitu Tapi berarti dengan kata Ryan lo pun pernah juga? Pernah, gue ada di insecure Kayak, aduh kenapa sih ini? Kalau gue lebih bukan kenapa sih ini, tapi kayak pas begitu, apa namanya, all good, keluar terus abis itu gue lebih insecure kayak Kayak, aduh gue bisa nggak ya buat lagu yang kayak gini lagi gitu Dan bagi gue wajar sih, dan itu adalah proses growing, hingga menjadi glowing Seorang Deepa yang menurut gue adalah game changer sih Deep lo, Deep Waduh, thank you banget, lo juga game changer lagi Nggak man, lo game changer, maksud gue gini, orang tuh akhirnya me-lag sama musik elektronik Menurut gue ya, ini gue pribadi gitu, mungkin orang bisa punya anggapan yang lain gitu Pasti ada pendahulunya, tapi di angkatan gue, lo yang paling depan sih Aduh, thank you banget Karena waktu itu lo pernah datang ke rumah gue Bukan gara-gara itu Menurut gue lo game changer, karena akhirnya lo ngasih tau sama banyak orang Bahwa kayak seorang DJ itu tugasnya bukan cuma spinning doang Iya, 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 iya DJ itu juga bisa jadi producer juga Bisa, iya, sebenernya gue juga nggak ada kayak rencana untuk jadi kayak yang pertama Atau kayak apa, gue cuma ngelakuin apa yang buat gue seneng dan nyaman aja gitu Iya, dan emang kalo jujur-jujuran sih, lo emang mulai duluan sih Nah, tapi ini satu hal lagi Dip Lo itu kan waktu No One Can't Stop Us memperkenalkan sama lebih banyak masyarakat luas teknik sampling ya Gue inget banget waktu itu gue lagi di bandara sama lo Terus lo ngasih tau, oh ternyata No One Can't Stop Us tuh lo ngambil Referendernya tuh dari choir apa ya, bukan choir Arisaman Aceh Iya, iya, iya Itu mereka kayak choir gitu kan caranya, iya kan Itu ya, tapi gue Ah itu ya Tapi abis itu lo kutak-kutik akhirnya jadi lesi Iya Nah, sampling itu, ini mungkin juga banyak banget Anak-anak muda di luar sana yang dengan teknologi yang super tinggi sekarang Udah bisa mulai ngulik-ngulik samplingan dari rumah Ada tipsnya sih Dip? Kalau tips gue sih, harus coba terus Apa namanya, tetap Jangan memberi batasan sama referensi musik lo Itu yang bagi gue penting banget untuk teknik producing, sampling segala macem Karena bisa aja kayak lagu elektronik Terus abis itu lo bisa sampling lagu folk dari Sulawesi Tenggara tahun 60an Jadi lo harus kayak memperbanyak knowledge aja sih bagi gue Dan ternyata Indonesia tuh kayaknya udah gak ngerti lagi sih Udah gak ngerti lagi Sama harta karun-harta karun budaya dan seni seperti itu ya Dip? Yes Makanya thank you so much buat Dipa yang sudah mengangkat budaya tersebut menjadi budaya modern Thank you banget Dan secara copyrightnya juga penting ya Buat temen-temen semuanya gitu Sampling itu boleh, tapi jangan lupa bahwa hak cita itu juga ada Betul, gue pernah ngelakuin itu soalnya Di lagu Wussah barengan sama Metermos Iya itu Itu tuh gue sample dari lagunya Om Chandra Darusman Terus Om Chandra Darusmannya Jadi awalnya lo gak wantek Om Chandra dulu? Enggak Jadinya gue kayak Karena gue emang nyampling terus Nyampling terus gitu Dan terus abis itu gue sampling Dikasih beat hip-hop, abis itu Metermos nge-rap Abis itu gue telepon Om Chandra aja Om, mau kolaborasi gak? Nah Gue harus ngapain? Enggak harus ngapa-ngapain Karena lagunya udah jadi dan isinya tuh sample dia semua Jadi itu ada Chandra Darusman tanpa ada Chandra Darusman Iya Tapi inget ya temen-temen Berarti hari ini obrolannya gue bisa simulkan adalah Lo dimanapun asal lo Lo bisa jadi siapapun yang lo mau Dan kalaupun misalnya lo sekarang udah mekar Bukan berarti lo gak bisa lebih mekar lagi Iya Thank you banget Dip Thank you Thank you for having me Pertemuan dan perjalanan singkat ini Bener-bener berarti buat gue Dimanjakan dengan pemandangan yang luar biasa Dari Kota Kembang hingga Pulau Dewata Belum lagi kehadiran para sahabat yang selalu menginspirasi Dan selalu berbagi hal dan cerita yang unik dan menarik Kini saatnya kembali ke ibu kota Menjalankan realita yang setia menunggu hadirnya diri ini Terima kasih telah menonton! Tidak menonton! Tidak menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! selamat menikmati